Sebagai manusia, kita diciptakan dengan banyak perbedaan. Ya, perbedaan yang wajar adanya. Siapapun berhak berbahagia dengan perbedaan tersebut. Siapapun berhak memiliki pemikiran camelangnya. Siapapun berhak terhadap pilihan hidupnya. Dan siapapun itu pantas meraih impian dengan jalannya sendiri-sendiri. Mengapa kamu mempedulikan pemikiran orang lain yang justru itu melemahkanmu? Siapa yang salah? Kamu atau mereka? Terkadang, kita tidak bisa menerima perbedaan pendapat atau ucapan orang lain. Tentang kita yang diciptakan dengan cara yang berbeda. Seringkali, mereka menjadikan perbedaan sebagai alat untuk mencaci, menghina, membenci, dan menjatuhkan satu sama lain. Apa kamu pernah merasakannya? Atau saat ini sedang mengalaminya? Dikatakan tidak sempurna, dikatakan tidak berguna. Bahkan, ucapan mereka justru membuatmu perlahan terkiring yakin. Aku tidak berguna ya. Sudut pandang akan selalu ada. Saat kau berjalan sendiri, orang yang membencimu akan mengira bahwa kamu telah mengalami kegagalan. Orang yang iri padamu mengira bahwa kamu sedang menyusun strategi menyainginya. Hingga orang yang suka padamu akan mengira kamu sedang berjalan sembari membayangkannya. Haha, lucu sekali memang. Kita tidak bisa mengendalikan sudut pandang setiap orang. Namun, kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Dengan cara berdamai dengan hidup kita. Berdamai dengan perbedaan yang telah dianugerahkan Tuhan pada kita. Jika kamu berbeda, maka jadilah berbeda. Jika sudut pandang mereka padamu buruk, tunjukkan padanya. Kamu meresponnya dengan bijaksana. Sebab, hanya orang cedik yang mampu melakukannya. Saat aku duduk di bangku SMA, salah satu temanku kerap kali dihina dan dijatuhkan karena berasal dari keluarga yang kurang secatera. Lantunan kata-kata negatif yang dilontarkan oleh teman-temannya. Baik dari segi fisik atau ekonomi yang selalu terdengar setiap hari. Tapi, apa kalian tahu yang dihakukan oleh temanku? Dia tenang dan tak mengeluarkan sepatah katapun saat dipermahlukan. Aku bertanya kepadanya, Kenapa sikapnya begitu tenang? Dia tersenyum, lalu berkata, Jika seseorang memberimu sesuatu, tapi kamu tidak mau menerimanya, maka barang tersebut akan tetap menjadi milik sang pemberinya. Seperti halnya kata-kata kasar yang diberikan mereka padaku. Aku tidak mau menerima kata-kata tersebut, maka itu akan kembali ke dirinya sendiri. Sama halnya saat kamu meludai langit, maka ludah itu akan jatuh kembali ke wajahmu. Saat mereka yang menghinamu, pasti suatu saat nanti hinaan tersebut kembali ke orang yang melontarkan kata-kata tersebut. Haha, jadik sekali bukan? Kamu dilahirkan di dunia ini dengan senyuman di orang-orang di sekelilingmu. Artinya adalah, Jadilah pribadi yang menjadikan segala teka-teki kehidupan untuk membahagiakan dirimu sendiri dan orang lain. Jika kamu tidak bahagia, lantas apa yang kau yakini pada dirimu, bahwa kamu pantas berada di dunia ini? Berbahagialah, jadilah berbeda dengan caramu sendiri. Kamu bukanlah tidak sempurna, tetapi kamu itu unik. Jangan lagi takut, jadikanlah perbedaanmu untuk membuatmu berkilau di antara bebatuan. Terima kasih telah menonton!